Nah perubahan cuaca di Jawa Timur ini juga mengakibatkan sejumlah jadwal penerbangan terganggu. Meski awal-awal hujan ini curah hujan yang turun, masih masuk dalam kategori ringan maupun sedang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Joanda Surabaya memberikan peringatan kepada awak penerbangan untuk mewaspadai tingkat visibilitas atau jarak pandang bagi pesawat yang akan terbang ataupun mendarat di bandara. Dari pantauan Citra Radar yang ditangkap BMKG Joanda, terdapat beberapa bandara di Jawa Timur yang perlu mewaspadai faktor alam tersebut, diantaranya yang berada di wilayah Malang maupun Madiun, terpantau gugusan awan yang cukup tebal sehingga berisiko mengganggu jadwal penerbangan ini hingga awan masih terus membentuk dan aktif sehingga berpotensi mengganggu jadwal penerbangan dan beberapa waktu yang lalu sempat terjadi gangguan penerbangan. Demikian, ya Adrian?